Penawasiat jelit 18. Titian Hua segera menghembuskan napas panjang. A-a-a-ai. Tampaknya alasan ini tak akan membuat jalan. Pikiranmu berubah? Tentu saja tidak. Baik. Alasan yang kedua ada sangkut pautnya dengan dirimu kata Titian Hua kemudian. Katakan. Entah siapapun kau ini, dan apapun kedudukannya dalam dunia persilatan, tapi bila kau telah membunuhku maka kau pasti akan memperoleh balasan yang setimpal. Setelah ku bunuh dirimu, toh tiada orang yang tahu akulah yang membinasakan dirimu, sekalipun mereka hendak membalas dendam juga tak akan tahu siapa aku ini. Apakah kau tidak merasa bahwa ucapanmu itu terlalu percaya pada kemampuanmu sendiri seru Titian Hua dingin? Orang Siti apakah kau ingin mengulur waktu dalam kenyataan aku juga sudah mengerti, sekalipun. Aku berbicara terus terang belum tentu kau akan melepaskan diriku dalam keadaan hidup. Itu mah belum tentu kami tidak lain hanya ingin mengetahui dari manakah kedatanganmu. Oh oh, kau hendak melakukan apa menolong orang? Siapa yang hendak kau tolong? Oh yang siang menjadi termangu-mangu, pikirnya, menolong siapa? Wah celaka, aku tidak siap. Dalam gelisahnya, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat sahutnya, Tiong Nitki. Kau orang kepang tegur Titian Hua. Oh yang siang mendengus dingin. HMM. Aku yang sedang bertanya kepadamu, bukan kau yang bertanya kepadaku tegurnya. Aku tahu jawab Titian Hua. Kalau sudah tahu, itu lebih baik lagi nah sekarang jawab saja pertanyaan lohu. Aku datang dari Tianti Bu Yewutu soal ini aku kan sudah menjawab dengan jelasnya. Siapa gurumu? Sekalipun ku sebutkan, kau juga tak akan tahu, lebih baik tak usah ku katakan saja. Kalau tidak kau jawab, maka jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Sekalipun ku ucapkan juga bakal mampus, tidak bicara juga akan mampus, siapa tahu setelah ku ucapkan mungkin kematian bagiku akan tiba dengan lebih cepat. Oh yang siang segera mendengus dingin. Kalau begitu, kau merasa takut sekali untuk mati takut. Cuma kalau aku pasti akan mampus, lebih baik. Mati agak gagah sedikit. Nah sobat, silahkan turun tangan oh yang siang menjadi tertegun, kemudian katanya. Orang siti, bagi seorang manusia, entah dia memiliki kepandayan seberapa besar, entah dia memiliki kemampuan seberapa besar, asal sudah mampus, dia pun akan seperti manusia biasa, mampus seperti lentera yang kehabisan minyak. Tadi aku masih merasa agak tergerta dan takut mati, aku tak sampai berpikir secermat itu. Sayang kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk berubah pikiran, sekarang aku telah memahami teori dibalik kesemuanya itu, maka aku tak akan kena kau gertak lagi. Baik Ujaro Uyang Siong kemudian dingin, kalau begitu mari kita buktikan bersama, sudah puluhan tahun lohu berkelana dalam dunia persilatan, aku tidak percaya kalau tak punya kemampuan untuk menaklukkan dirimu. Tiba-tiba ia cengkeram lengan kanan Titian Hua, kemudian keraak mematahkan sendi tulang sikut kanannya secara kasar dan keji. Rasa sakit yang ditimbulkan dari pematahan sendi tulang badan luar biasa hebatnya apalagi beberapa buah jalan darah tubuh Titian Hua sudah tertotok sehingga tak mampu mengerahkan tenaga untuk melawan rasa sakit tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya lelaki itu, saking tak tahannya melawan rasa sakit tersebut, peluh dingin bercucuran membasai sekujur badannya. Tapi ia masih berusaha untuk menahan rasa sakit itu dengan sekuat tenaga walau pada akhirnya dia merintih juga saking tak tahannya. Ouyang Xiong benar-benar berhati keji, dengan cepat dia cengkeram lengan kiri Titian Hua siap-siap untuk mematahkan pula. O-O-O-D-W-O-O. Lepas tangan mendadak terdengar seseorang mementak keras dengan suara sedingin es. Suara itu berasal tak jauh dari belakang tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah katak pun Ouyang Xiong lepaskan cengkeramannya pada lengan kiri Titian Hua, kemudian dengan tangan kanan melindungi badan dan tangan kiri dia ayunkan ke muka, dia bacok kepala Titian Hua dengan kecepatan luar biasa. Segulung tenaga pukulan yang dasyat mendadak menggulung tiba dari belakang dan langsung menyergap jalan darah penting di atas tubuh Ouyang Xiong. Dengan tibanya ancaman tersebut, andai Kan Ouyang Xiong melancarkan serangannya maka sekalipun tidak akan berhasil membinasakan Titian Hua akan tetapi sulit baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman yang menyergap tiba dari belakang itu. Sudut serangan yang dilancarkan orang itu sungguh hebat sekali, bukan saja tak akan tercapai oleh lengan kanan Ouyang Xiong, sekalipun dia ingin menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras pun tak bisa. Dalam keadaan demikian terpaksa dia harus menghindarkan diri ke samping. Dengan cepat Ouyang Xiong menggerakkan badannya dan menghindar sejauh dua langkah ke samping. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, segulung angin pukulan yang amat dasyat bagaikan angin puyuh kembali menyapu ke tubuh Ouyang Xiong. Ternyata penyerang itu adalah Tan Tiang Kim Tiang Lo dari perkumpulan Kepang. Ouyang Xiong merasa amat terkesiap, segera pikirnya. Jangan-jangan dia sudah mengenali siapakah diriku? Akan tetapi Tan Tiang Kim tidak membongkar rahasia penyamarannya itu, dia pun tidak menegur atau membentak, hanya kaki dan tangannya saja masih bekerja keras melancarkan serangkaian serangan berantai. Dalam keadaan demikian Ouyang Xiong tidak mempunyai niat untuk melancarkan serangannya lebih jauh, setelah menyambut beberapa gebrakan, dia lantas memutar badan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tan Tiang Kim tidak melakukan pengejaran tapi berjalan ke samping Ti Tian Hua lalu dia menyambung tulang persendian pada sikut tangannya, setelah itu baru katanya dengan dingin. Ti Tian Hua masih sadarkah kau? Ti Tian Hua menghembuskan nafas, lalu sahutnya. Aku tahu kau telah menyelamatkan diriku. Aku si pengemis tua tidak seharusnya menyelamatkan dirimu. Kau menginginkan aku membalas budi ini dengan kerok yang bagaimana? Aku hanya ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan terhadap perkampungan Ingguat San Cheng dan siapa pula yang telah melarikan Tiong It Ki. Tentang hal itu, maaf kalau aku tak sanggup untuk menjawabnya. Kau tidak berani mengatakannya? Aku hanya bisa memberitahukan kepadamu bahwa aku pun termasuk salah seorang pembunuh yang ikut menyerang perkampungan Ingguat San Cheng pada malam itu. Soal lain, maaf kalau tidak bisa kukatakan sambung Ti Tian Hua lebih jauh. Tan Tiang Kim termenung sebentar, tiba-tiba dia mengangkat tangannya memberi tanda, dua orang pengemis berusia pertengahan segera munculkan diri. Dengan suara rendah Tan Tiang Kim memesan beberapa patah kata kepada dua orang pengemis berusia setengah umur itu, mereka lantas mengeluarkan selembar kain hitam dan menutupi sepasang metal, Ti Tian Hua, setelah itu memasukkan tubuhnya ke dalam karung dan dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, Tan Tiang Kim baru berseru dengan suara rendah, Cu Kong Cu, silahkan keluar. Ternyata Cu Xiaohang tidak ikut kabur bersama Ouyang Siong. Ketika Ouyang Siong membalikan badan dan melarikan diri meninggalkan tempat itu, Cu Xiaohang secara cekatan telah menyembunyikan diri di belakang batu besar. Mendengar seruan tersebut, dia lantas mengiakan dan munculkan diri, lalu sambil tertawa katanya, menjumpai Tan Lociampuwe. Tan Tiang Kim menghela nape sepanjang katanya kemudian. Xiaohang, Sun Yomu sangat merindukan Itqi dan menghawatirkan keselamatanmu, dia sudah mengajukan permintaannya kepadaku sebanyak dua kali dan berharap kau bisa cepat kembali. Cu Xiaohang termenung sebentar kemudian sahutnya. Lociampuwe, dewasa ini Ouyang Siong memang sudah. Tiada harganya lagi untuk diselidiki, sedikit sekali yang diketahuinya tentang Ti Tian Hua, itu berarti dia sendiri pun tak tahu saat ini Itqi Sute disekap di mana. Bagaimana dengan Ti Tian Hua? Apakah dia mengetahui akan duduknya persoalan? Kalau dilihat situasinya sekarang, tampaknya dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang persoalan ini, sedangkan Ouyang Siong maupun Ki Ong Huini mau tidak lebih hanya diperalat saja olehnya. Jelek-jelek begitu Ouyang Siong juga seorang jago kawakan, malah dia tersohor. Sebagai seorang manusia yang sangat licik, mengapa ia dapat diperalat orang? Mungkin hanya Ti Tian Hua seorang yang dapat menjawab pertanyaan ini sahut cu Xiaohang. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Ti Tian Hua takut mati, tapi dia amat licik, Kecuali kalau kau bisa meyakinkan bahwa pengakuannya akan mendatangkan kebaikan baginya, mungkin ia bersedia untuk mengungkapkan duduknya persoalan ini. Tan Tiang Ki manggut-manggut. Aku mengerti, mari kita pergi. Tidak aku harus kembali lagi ke samping Ouyang Siong. Kenapa, bukankah kau sudah mengatakan kalau dia tiada harganya lagi? Kiao Hwinio mungkin masih mengetahui sedikit rahasia, entah dengan care apalagi Ouyang Siong akan memaksanya untuk menjawab. Aku harus ikut menguping pembicaraan itu, selama beberapa hari ini kalian tak usah mengganggu Leong Siong Pucheng lagi, bila tidak kutemukan beberapa persoalan yang menguntungkan, dua-tiga hari lagi aku akan pulang sendiri. Tidak menunggu sampai Tan Tiang Ki menjawab, Cu Siong Hang telah membalikan badannya dan berlalu dari situ. Dia sengaja memutar satu lingkaran besar, bahkan meninggalkan pula banyak tanda-tanda sebagai persiapan bila mana diperlukan. Tiba kembali dalam Leong Siong Pucheng, Ouyang Siong telah menggusur keluar Kiao Hwinio dari dalam sumur. Waktu itu mereka sedang duduk saling berhadapan dalam ruangan tengah. Dengan napas yang terengah-engah Cu Siong Hang segera menyelingap masuk ke dalam ruangan. Lim Giok Oum Siong segera menegur, bagaimana caramu meloloskan diri? Tidak sedikit bukan jago-jago keipang yang muncul di sana? Tidak sedikit, aku saksikan bagaimana mereka masukkan tubuh Ti Tian Hua ke dalam karung guni dan membawanya pergi. Bagaimana caramu meloloskan diri? Te Chu tidak lari, kalau aku lari sudah pasti akan tertangkap oleh mereka. Lantas kau? Te Chu menyembunyikan diri, setelah mereka pergi semua meninggalkan tempat itu, aku baru datang kemari. Bagus sekali, caramu itu memang sebuah keruk yang bagus sekali. Sinar matanya lantas dialihkan ke wajah Kiao Winio, kemudian katanya dengan dingin, Ucapanmu tidak benar, Lim Giok tidak menghianati aku, kau yang telah menghianati diriku. Kiao Winimar mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Cu Siong Hang, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi waktu itu kemudian dibatalkan. Kiao Lo Chiampu Cu Siong Hang segera berkata, Jika kau ingin mengatakan sesuatu katakanlah, aku memang datang dari Kepang tak bisa disalahkan kalau menaruh curiga kepadaku, cuma aku dapat memberi penjelasan kepadamu. Kiao Winio segera tertawa. Lim Giok, ketika kau belum pulang tadi, aku memang telah mengucapkan sepatah dua patah kata, tapi kau telah kembali kemari, ini membuktikan kalau pandanganku keliru. Oh Yang Siong tertawa dingin, ejeknya. Winio, apakah hatimu merasa tidak enak, tidak senang karena melihat aku mendapat seorang murid yang baik? Maka dengan pelbagai akan muslihat berusaha untuk memisahkan hubungan antara kami guru dan murid titik. Cu Siong Hang menghela nafas panjang, katanya kemudian, bolehkah Tecu mengucapkan beberapa patah kata? Baik, katakanlah. Suhu, Kiao Chiampu Al, Tecu rasa situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini tidak menguntungkan, aku rasa keadaan semacam ini bukanlah saat yang tepat untuk saling bercekop. Benar seru Kiao Winio mau cepat-cepat, saat ini adalah saat apa, tapi gurumu masih saja memusuhi diriku terus-menerus. Suhu, bagaimanapun hubungan antara Kiao Chiampu dengan Titian Hua, toh yang pasti dia sudah bergaul selama hampir 10 tahun lamanya dengan Suhu, Titian Hua si bocah keparat itu lebih licik dari setan, mana kita boleh mempercayainya. Lim Giok, kau tidak tahu nona Kiao tersohor karena mulutnya yang pandai berbicara, kata-katanya bisa membuat orang yang sudah mati pun menjadi hidup kembali. Sekalipun Kiao Chiampu mempunyai bakat yang bagus untuk berbicara, tapi Titian Hua bukan seorang manusia yang mudah ditaklukan apalagi setelah Suhu mengusiknya hari ini, dia pasti akan menaruh curiga bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkomplot antara kau dengan Kiao Chiampu. Lim Giok, kau tukas Ouyang Siong. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya mendadak Kiao Huini Mar melompat bangun seraya berseru, kalian telah membunuh Titian Hua. Sebenarnya Ouyang Siong hendak mencegah Cu Siao Hang untuk berbicara lebih lanjut, ia percaya Titian Hua pasti tak akan berhasil untuk mengenali suaranya tapi setelah mendengar jerit kaget dari Kiao Huini Yok, dengan cepat ia menutup kembali mulutnya rapat-rapat. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah banyak berpengalaman, begitu mendengar ucapan tersebut, ia lantas memahami siasat dari Cu Siao Hang itu telah mendatangkan hasil yang amat besar, siapa tahu kalau lantaran peristiwa ini mereka akan berhasil mengorek banyak rahasia dari mulut Kiao Huini Yok. Benar juga, dengan gelisah Kiao Huini Yok segera berseru, Aduh celaka, celaka. Apanya yang celaka tanya Ouyang Siong. Benarkah kau telah membunuh Titian Hua Cu Siao Hang segera menjawab. Sebenarnya Su Hu bermaksud untuk membunuh Titian Hua, tapi dia sudah keburu ditolong oleh orang-orang Kepang. Kalau ditolong oleh Kepang keadaan semakin runyam lagi. Kenapa tanya Ouyang Siong? Kiao Huini Mar menghela nafas panjang. Aai, kau mengira dalam kota Siang Yang cuma hanya ada Titian Hua seorang? Orang-orang mereka kan sudah pergi semua, memangnya sekarang dia bukan seorang diri. Kiao Huini Mar gelengkan kembali kepalanya. Kau tidak tahu, mereka masih meninggalkan sebagian orang-orangnya di dalam kota Siang Yang. Di mana? Siapa-siapa saja mereka itu? Inilah pertanyaan yang ingin diketahui oleh Cu Siao Hang, dengan cepat dia pasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan keterangan tersebut. Siapa tahu Kiao Huini Mar segera menggelengkan kepalanya berulang kali? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Benar, Titian Hua sangat rapat menutup mulutnya sekalipun seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia persilatan juga tak bisa menandingi dirinya. Aku bisa tahu kalau di kota Siang Yang masih ada orang-orang mereka adalah disebabkan dia mengucapkan persoalan itu tanpa sengaja, tapi begitu merasa kalau telah salah berbicara, dia lantas menutup mulutnya rapat-rapat. Soal ini mungkin saja merupakan siasatnya yang sengaja berbuat demikian untuk mengelabui kita. Kata Cu Siao Hang, atas dasar apa kau berani mengatakan demikian? Atas dua hal, pertama ketika Titian Hua keracunan, ternyata tak ada orang yang menolongnya, kedua ketika ia dibawa lari orang-orang Kepang juga tak ada orang yang menyelamatkan jiwanya. Dari mana kau bisa tahu kalau orang-orang Kepang itu bukan penyaruan dari mereka? Oh itu adalah Tan Tiang Kim Tiang Lo dari Kepang O Yang Siong menerangkan. Oh, Dwo. Ye, aku dapat memberi kesaksian untuk Su Hu, dia memang Tan Tiang Kim Cu Siao Hang segera menambahkan. Aai, Kepang telah menawan Titian Hua, itu berarti mereka telah dipaksa untuk turun tangan. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cu Siao Hang, seraya berpaling ke arah O Yang Siong katanya. Su Hu, dari mana datangnya kekuatan yang begitu misterius dalam dunia persilatan sehingga Su Hu dan Kiao Chiang Pu sendiri pun tidak tahu. Gerakan rahasia yang sedang bergerak di dalam dunia persilatan saat ini memang susah diketahui, selain Titian Hua si bocah keparat itu, yang lain hampir tak berani menampakkan dirinya. Apa sih yang mereka hindari? Mereka sedang menghindari penawasiat-penawasiat, seru O Yang Siong. Cu Siao Hang juga pernah mendengar kisah cerita tentang penawasiat tersebut dari gurunya, tapi apa yang diketahui amat sedikit sekali, tak tahan dia lantas menyelam. Penawasiat? Manusia macam apakah itu? Yang dimaksud penawasiat adalah sebuah pena, sebuah pena biasa. Lantas apanya yang menakutkan seru Cu Siao Hang lagi? Menakutkan sekali, kalau sebilah pedang paling banter hanya akan merenggut nyawa orang, tapi yang dibunuh penawasiat adalah nama baik orang itu serta sukmanya. Mendengar perkataan itu, Cu Siao Hang lantas berpikir, tampaknya sekalipun seseorang yang buruk. Karakternya, dia juga masih tahu akan rasa malu berpikir. Demikian, dia pun berkata, benarkah sedemikian lihainya? Lim Giyok, bila seseorang mati maka semuanya beres, tapi penawasiat tidak menghendaki nyawamu, dia hanya mencatat semua perbuatanmu dalam dunia persilatan dalam sebuah kitab, setelah itu menyiarkannya secara terbuka, di dalam keadaan demikian kau tak akan mampu untuk membantah atau memungkiri lagi, jika telah menjadi korban tulisan penawasiat, akibatnya bukan saja orang baik akan membunuhmu, orang jahat pun berusaha menghindarimu, itu berarti di atasmu kamu sudah diukir dengan sebuah tanda, sebuah tanda yang tak akan hilang meski dicuci maupun diseka, hal mana akan mendatangkan perasaan daripada hidup lebih baik mati. Oh oh rupanya penawasiat cuma sebatang pena, tapi tecu percaya pena tersebut sudah pasti tak bisa menulis. Sendiri, semestinya ada seseorang yang menuliskan catatan tersebut. Masalah tersebut merupakan masalah rahasia yang selama ratusan tahun belakangan ini tak pernah terungkapkan, dalam sepuluh tahun penawasiat hanya muncul satu kali, dalam delapan puluh tahunan pun hanya muncul sebanyak delapan kali, meski begitu setiap kali kemunculannya dalam dunia persilatan, seluruh dunia pasti akan mengalami sekali goncangan keras. Goncangan apa yang terjadi? Tiada orang yang mengetahui dari mana datangnya pena wasiat, tapi ia bagaikan memiliki selaksa metu dan selaksa tangan, semua peristiwa yang terjadi selama sepuluh tahun telah dicatat semua secara terang dan jelas. Suhu kalau toh pena wasiat itu ada pemegangnya mengapa tidak kita cari saja pemegang pena wasiat itu. Tiba-tiba Kyaung Winimar menyela. Memangnya gampar untuk menemukannya? Jika pemegang pena wasiat itu bisa ditemukan, bukankah dunia akan menjadi aman tenteram? Padahal kita juga tak perlu terlalu memandang serius kera kerja pena wasiat itu kata Chu Xiao Hong. Apa maksudmu? Seorang yang berani membunuh manusia, apakah dia masih takut disebut orang sebagai pembunuh? Nak, kau tidak mengerti kata Ouyang Xiong. Peristiwa ini sangat rumit sekali, kejahatan yang berada dalam dunia persilatan ibaratnya sampah yang bersembunyi di balik kegelapan, ia tidak takut kotor, hanya takut disoroti. Sinar matahari. Nak, orang yang mana jahatnya tersiar sampai di mana-mana belum bisa dianggap sebagai penjahat sungguhan, orang bersembunyi di balik kegelapan sambil melakukan kejahatan, tapi di luar berlagak sebagai orang baiklah yang merupakan manusia jahat yang sesungguhnya. Selama 80 tahun pena wasiat muncul 8 kali, tapi setiap kali kemunculannya pasti lebih menggemparkan dari pemunculan sebelumnya, yang sudah lama tak usah diceritakan. Contoh saja kejadian pada 8 tahun berselang ketika pena wasiat muncul ke 8 kalinya, sekaligus pena tersebut telah terjadi dalam dunia persilatan, semua kejadian tercatat rapi dan jelas, akhirnya dua orang Chiang Bun Jin dari dua partai besar mati secara mengenaskan dan tujuh pendekar besar ketahuan rahasia sebenarnya hingga bunuh diri karena malu. Selain itu seorang pemuda yang tak pernah terdengar namanya sebelum itu hanya dalam semalam saja menjadi tersohor dan menjadi seorang pendekar besar yang dihormati setiap orang. Selama Tecu berada dalam Kepang, banyak juga cerita yang kudengar tentang peristiwa dalam dunia persilatan, tapi belum pernah kudengar tentang nama orang yang berhasil menjadi terkenal dalam semalam saja, suhu siapakah dia. Orang itu bernama Si San Hang, Tian Sim Kiam, Pedang Inti Langit, Si San Hang. Oha rupanya dia. Keberhasilan Si San Hang menjadi tersohor dalam semalaman sebetulnya bukan terhitung suatu kejadian besar, tapi akibatnya memancing minat banyak orang untuk bisa mengikuti jejaknya, semua orang berharap bisa menjadi termasuhur dalam dunia persilatan dan mempunyai nama dan kedudukan yang tinggi secara mudah. Yee aaa, soal ini memang bisa dimaklumi kata Cu Siao. Hang sambil manggut-manggut. HMM. Akhirnya para anak muda pada tekun berlatih ilmu, tapi setelah berhasil dengan latihannya khusus mencari gara-gara dengan umat persilatan untuk mencari nama sambung Kiao Hwinio sambil mendengus. Cu Siao Hang menghembuskan napas ringan, dia seperti mau mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan kembali. Nak mengapa kau menghela nafas tegur Ouyang Siong kemudian dengan suara dingin? Aku sedang berpikir, kalau toh ada manusia seperti Penawasiat, mengapa pula ada manusia seperti Titian Hua? Itulah yang dinamakan kebenaran tinggi sejengkal, kejahatan tinggi sekaki, sekalipun ada Penawasiat yang bisa mengungkap kejahatan, tapi justru karena itu pula kejahatan itu semakin terdesak dalam lingkungan yang lebih dirahasiakan lagi. Tiba-tiba Cu Siao Hang tertawa. Suhu takutkah kita terhadap Penawasiat? Mendengar pertanyaan itu, Ouyang Siong menjadi tertegun, kemudian sahutnya agak tergagap. Soal ini soal ini, kita tak bisa dibilang takut, tapi seandainya Penawasiat mencatat pula tentang kita, wah jelas hal ini akan sangat merepotkan diri kita. Suhu, menurut pendapatmu, pengkhianatan tecu terhadap Kepang mungkinkah akan dicatat pula oleh Penawasiat? Ouyang Siong segera tertawa lebar. Manusia seperti aku saja belum tentu bisa ditemukan oleh Penawasiat, apalagi kau. Cuma seandainya peristiwa ini sampai diketahui oleh Penawasiat, paling tidak juga akan dibuat catatannya. Bukankah perbuatanku ini akan diketahui seluruh umat persilatan? Bukankah aku bakal dibenci oleh semua orang? Yee, disinilah letak keseraman Penawasiat itu, justru orang merasa takut bila rahasianya diwar-luarkan di hadapan umum kata Kyaung Hwi ni mau cepat. Aaaaai, kalau begitu, Penawasiat memang sangat menjemukan sekali, tapi bukankah dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali jago-jago lihai yang berilmu tinggi? Mengapa tak ada orang yang berusaha mencari jejaknya kemudian dibunuh? HMM. Dibunuh. Gampang benar kalau berbicara, selama 80 tahun entah ada berapa banyak orang yang ingin berjumpa dengan Penawasiat, tapi selamanya tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menjumpainya. Kalau toh Penawasiat tersebut begitu gemar mencampuri urusan orang lain, dia pasti akan munculkan dirinya dalam dunia persilatan, masa tidak gampang untuk ditemukan. Di sinilah letak keseramannya, walaupun Penawasiat selalu mencatat semua kebaikan dan kejahatan yang sedang berlangsung dalam dunia persilatan, akan tetapi si pemegang Penawasiat itu tak pernah melibatkan diri dalam soal budi dan dendam dalam dunia persilatan, mungkin di sampingmu tapi saking rapatnya dah merahasiakan diri. Sehingga tak pernah ada orang yang mengetahui tentangnya. Aaaaai. Kalau begitu orang ini amat misterius sekali. Yee aaa, memang misterius sekali, dalam seratus tahun lamanya tak pernah ada seorang manusia pun yang berhasil mengetahui manusia macam apakah pemegang Penawasiat tersebut. Cus Yauhang termenung dan tidak berbicara lagi. Lim Giyok, kau si bocah muda sungguh amat licik dan pintar, tiba-tiba Kiyoh Winima berseru lagi. Kiyo Chiam Pua, kau terlalu memuji tukas Cus Yauhang sekarang aku mempunyai satu persoalan yang tidak kupahami. Oh 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 Ia seratus tahun lebih? Oh yang syong menjadi tertegun dihadapkan persoalan semacam itu, serunya kemudian, oh oh, belum pernah aku berpikir sampai ke situ. Aku rasa perbuatan ini jelas bukan dilaksakan hanya oleh satu orang saja, jadi dia pasti mempunyai ahli waris kata Kyaung Hwi Niu. Oh yang syong segera manggut-manggut, sinar matanya dialihkan kembali ke wajah Kyaung Hwi Nima kemudian ujarnya. Hwi Niu, lebih baik kita jangan membicarakan terus soal penawasyat dalam dunia persilatan yang begitu luas hanya. Ada sebuah penawasyat belum tentu kita bisa menjumpainya. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Lebih baik kita membicarakan soal Titian Hua saja berapa banyak lagi yang kau ketahui tentang Titian Hua. Aaai kau harus percaya kepadaku, walaupun Titian Hua si anak muda itu amat licik, tapi aku percaya aku masih sanggup untuk mengalahkan dia. Jadi maksudmu waktu yang kau pakai masih kurang banyak, apakah kau harus menyuruh aku memakai topi hijau beberapa kali lagi seru Oh yang syong lebih jauh. Tampaknya Kyaung Hwi Niu sudah menaruh perasaan ngeri dan takut terhadap Oh yang syong, dia tak berani mendebat parkataannya lagi setelah menghembuskan napas panjang katanya. Janganlah berbicara dengan begitu tak sedap, aku gagal untuk memancing rahasia Titian Hua, mungkin hal ini bukan disebabkan karena dia enggan berbicara. Tanda petik. Lantas karena apa tuh kasu yang syong? Tampaknya ada sesuatu kekuatan lain yang mengekang dirinya itulah yang menyebahkan ia tak berani berbicara. Oh oh oh. Suhu tiba-tiba Cus Yau Hang menimrung, Tecu mempunyai semacam jalan pemikiran yang sangat aneh, entah pantas tidak kalau keutarakan keluar. Katakan saja. Mungkinkah Titian Hua sendiri pun tidak terlalu banyak mengetahui latar belakangnya? Soal ini, aku rasa tidak mungkin kata Oh yang syong. Dengan wajah tertegun, ketika terjadi penyerbuan ke dalam perkampungan Ingkuat Sanceng Tempohari, sebagian besar jago-jagonya dipimpin olehnya. Suhu, bila orang-orang di balik kegelapan tersebut ada niat untuk menghindari penawasyat, tentu saja karena akan berusaha keras agar orang lain tidak tahu kedudukan serta asal-usul mereka yang sesungguhnya, Sekalipun Titian Hua Ayar memimpin penyerbuan itu, mungkin merekap pun tak akan membiarkan Titian Hua sendiri mengetahui terlalu banyak. Tanda petik. Eh, masuk di akal juga perkataan ini. Setelah Lim Giok berkata demikian, aku sendiri pun mulai merasa agak curiga kata Kiao Winio pula, kalau dia mengetahui amat banyak, percaya aku pasti akan berhasil untuk mengorek keterangan yang lebih banyak lagi. Suhu, kalau didengar dari pembicaraanmu serta Kiao Chiam Pua, tampaknya kalian berdua telah terperalat oleh dirinya? Inilah yang dinamakan perahu terbalik dalam pecomberan, AAAI. Sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana, dalam dunia persilatan, sungguh takku sangka akhirnya harus jatuh pecundang di tangan seorang anak muda. Suhu, Kepang adalah suatu organisasi yang besar sekali, aku dengar pangcu dari Kepang telah berangkat sendiri ke kota Xiangyang, mereka pasti membawa serta jago-jago lihai dari tubuh Kepang sendiri terutama. Yang dinamakan Bun K, pengemis tua, Jin Kahi. Pengemis sastrawan Jin Kahi? Konon orang ini berpengetahuan sangat luas, dia adalah juru pemikir dari Kepang apa benar? Benar, benar. Maksudmu Bun K, Jin Kahi pasti akan berhasil menyelidiki asal-lusul dari Titian Hua? Soal ini, aku kurang begitu tahu, belum pernah aku berjumpa dengan Bun K, Jin Kahi, aku pun belum pernah bersuah dengan pangcu, aku hanya mendengar dari orang, dia merupakan orang yang paling pintar di dalam tubuh Kepang, bahkan merupakan kunsunya perkumpulan. Benar Ouyang Xiang Manggut-Manggut, orang itu memang memiliki nama yang cukup tersohor dalam dunia persilatan, tapi ia sangat jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, banyak orang hanya tahu tentang nama besarnya tapi belum pernah bersuah muka dengan dirinya. Maksud Suhu, sekalipun orang Kepang sendiri juga sangat jarang berjumpa dengan Jin Tiang Lo. Yee, cuma aku pun mendengar kalau dia tak pandai berilmu silat. Entah benar-entah tidak kabar itu? Kedudukan Tecu dalam Kepang rendah sekali, tidak banyak yang ku ketahui tentang Jin Tiang Lo, soal yang ku ketahui kini pun hanya sempat ku dengar dari pembicaraan orang lain. Aku rasa kita tak perlu menilai terlalu tinggi kemampuan dari Bun K, Jin Kahi, Aku yang berjulukan Bu An Kohui Hoa saja tidak berhasil mendapat tahu asal usul dari Ti Tian Hua si bocah keparat itu, aku rasa Jin Kahi juga belum tentu bisa menemukan keterangan apa-apa dari Ti Tian Hua. Cus Yau Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya kembali. Suhu, sesungguhnya bila kita tinjau dari perkembangan situasi yang telah berlangsung hingga saat ini, rasanya asal usul Ti Tian Hua sudah tak perlu kita ragukan lagi. Bocah keparat itu sudah banyak menjanjikan kepada kita, tapi tak sebuah pun yang dipenuhi, mencuri ayam bukan berhasil malah rugi segenggam beras, bukan saja kena ditipu mentah-mentah olehnya, bahkan dia telah mempermainkan kami senaknya, kalau tidak berhasil mengorek keterangan dari mulutnya, hati terasa sangat tidak terima. Suhu seandainya Ti Tian Hua itu pun tinggi kedudukannya, sudah pasti ada orang yang bakalan menolongnya, bila tiada orang yang muncul untuk menyelamatkan jiwanya, itu berarti Ti Tian Hua tidak lebih cuma seorang manusia kerocoblaka. Benar, yaa soal ini belum pernah kupikirkan seru Ouyang Siong sambil manggut-manggut. Benar seru Kiao Hwinio pula, kalau toh di kota Siang Yang ini masih ada orang-orang mereka, peristiwa tertangkapnya Ti Tian Hua oleh pihak Kek Pang sudah tentu akan diketahui pula oleh mereka. Ouyang Siong segera tertawa terbahak-bahak, sambil menepuk bahu cu Siang Hang katanya seraya tertawa. Lim Giyok tampaknya dalam 3-5 tahun mendatang, kau bakal menjadi makin hebat dan luar biasa. Waaah jika bocah keparat itu benar-benar telah melakukan siasat tersebut, itu berarti kita sudah ditipunya habis-habisan kata Kiao Hwinio penasaran. Hwinio kau selalu merasa yakin akan kemampuanmu untuk berbicara dan menipu orang, tapi kali ini kau telah jatuh di pencundangi habis-habisan, itulah yang dinamakan sudah rugi tentera malah mengorbankan Seng Yonya. Merah padam selembar wajah Kiao Hwinio makarna jengah, tapi ia seperti tak berani banyak berbicara lagi. Cus Yow Hang segera berbisik dengan suara lirih. Subuh apakah jalan darah Kiao Chiampua masih ada yang belum dibebaskan? Benar, jika beberapa buah jalan darahnya tidak ditotok, mungkin akan terjadi persoalan sedari tadi. Suhu, sepantasnya kalau kau bebaskan jalan darah Kiao Chiampua yang masih tertotok itu. Mengapa? Perempuan ini sangat lihai, kau belum pernah menjumpainya, kalau sampai suhu terjatuh ke tangannya, paling tidak dia akan menyiksaku sepuluh kali lipat lebih kejam dan hebat. Kapan sih aku telah menyiksa dirimu seru Kiao Hwinio dengan cepat? Memangnya belum cukup siksaan yang kau berikan kepadaku? Bukankah Titian Hua si bocah keparat itu kau pertemukan dengan diriku? Maka aku sudah rugi dengan tenaga, masih lagi suruh Lohau memakai topi hijau sedang kau apa yang berhasil kau dapatkan. Kiao Hwinio segera menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani banyak berbicara lagi. Suhu kembali Cus Yow Hang berkata, menurut pandangan Tecu. Kiao Chiampua masih tetap berpihak kepada Suhau, apa yang dilakukan olehnya terhadap Titian Hua tak lebih hanya suatu siasat belaka, bocah keparat itu mana. Licik, keji, berakal lagi, sesungguhnya manusia semacam itu memang tidak gampang untuk dihadapi setelah berhenti sejenak, terusnya. Suhu, kau dan Kiao Chiampua sudah berhubungan banyak tahun, senang sama dicicipi susah sama dijinjing, mengapa hanya dikarenakan suatu masalah kecil mengakibatkan kalian saling bentrok dan bermusuhan sendiri? Oh yang siang menjadi tertegun, lalu manggut-manggut, yaa, benar juga perkataanmu itu. Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 huinio, aku sudah bisa menerima keadaan, aku tahu sewaktu berkenalan denganmu dulu kau sudah bukan orang baik-baik lagi, tentu saja aku pun tak bisa mengharapkan kesetiaan dan kesucianmu lagi. Jari tangannya segera digerakkan berulang kali, secara beruntun dia telah membebaskan beberapa buah totokan pada jalan darah Kiao Huinio. Begitu jalan darahnya yang tertotok telah bebas, Kiao Huinio menjulurkan tangan kakinya sambil melemaskan otot, kemudian serunya. Oh yang siang, kali ini kau cukup keji menyiksa diriku kau masih mendendam? Kiao Huinio segera tertawa. Tidak, aku malah merasa amat senang, aku tidak mengira kalau rasa cemburu-mu masih begitu besar, itu menandakan kalau kau masih bersungguh-sungguh kepadaku. Oh yang siang segera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 memangnya kau anggap selama belasan tahun ini aku hanya bersikap pura-pura kepadamu. Sungguh-sungguh atau pura-pura, aku sendiri juga tidak tahu, cuma sekarang aku sudah tahu begitu cemburunya kau terhadap Titian Hua, ini menandakan kalau kau memang benar-benar bersungguh hati terhadap diriku. Yang sudah lewat biarkanlah lewat, mulai sekarang kau harus mulai belajar hidup sebagai seorang perempuan yang baik dan seorang istri yang setia. Kiao Huinio segera manggut-manggut, sahutnya sambil tertawa. Di kemudian hari aku pasti akan belajar untuk menjadi perempuan yang baik dan setia. Kau tak perlu belajar yang berlebihan, aku hanya minta kau bisa belajar setia dan menunjukkan sikap seorang perempuan sejati itu sudah lebih dari cukup bajiku. Aku tahu, dan aku berjanji akan merubah semua waraku, sekalipun topi hijau tidak menekan orang, hal ini memang merupakan suatu beban pemikiran yang berat sekali. Huinio, sungguh tidak kusangka kau masih tahu tentang begitu banyak persoalannya. Cus Yau Hang yang menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam ia lantas berpikir. Sepasang lelaki perempuan yang tak tahu malu ini masih bisanya membicarakan persoalan itu dengan nikmat, mereka tidak memikirkan apakah orang tak akan muak mendengar ucapan semacam itu. Berpikir demikian, dia lantas berkata. Suhu, dewasa ini yang paling penting agaknya adalah berusaha untuk mencari kabar tentang gerak-gerik orang Kepang, benarkah ada orang yang berusaha untuk menolong Titian Hua? Benar. Kita memang harus mencari akal untuk menyelidiki persoalan ini. Persoalannya sekarang adalah dengan care apa kita harus melakukan penyelidikan tersebut, kata Cu Siao Hang. Yee, aa, persoalan ini memang benar-benar merupakan suatu persoalan yang amat menyulitkan. Suhu, Kiao Chiam Pua, setelah aku pun berpikir, Aku merasa bahwa Titian Hua kemungkinan besar memang ditunjang oleh suatu kekuatan besar lainnya yang tersembunyi, seperti misalnya orang-orang yang terlibat dalam penyergapan terhadap Bu Hek Bun. Yee, aa, kalau dibicarakan sesungguhnya memang agak aneh sambung Ong Wu Yang Siong dengan jumlah anggota yang begitu banyak, apalagi disertai pula oleh beberapa orang Bu Hek Bun sendiri, mengapa dalam waktu singkat jejak mereka bisa lenyap tak berbekas? Mendengar perkataan itu, Cu Siao Hang segera berpikir, akhirnya sampai juga pada sasaran pembicaraan. Tapi ia tak berani banyak bertanya, sebab dia tahu Ong Siong serta Kiao Winimau adalah jago-jago kawakan dalam dunia persilatan, bila terlalu mendesak malah besar kemungkinannya akan memancing kecurigaan orang lain, maka ia tetap bersikap tenang dan menanti terus dengan hati yang sabar. Benar juga, Kiao Winimau segera berkata lagi. Bila mereka melakukan perjalanan lewat daratan, kemungkinan besar tak akan lolos dari ketajaman metu dan pendengaran orang Kepang, sebaliknya jika lewat di atas air, di sana ada orang pekau yang bersiap sedia, baik di daratan maupun di perairan ada dua kelompok perkumpulan besar yang mengawasi, lalu bagaimana caranya orang-orang itu menghindarkan diri dari pengawasan. Jangan-jangan, mereka masih tinggal di kota Siong yang tiba-tiba Cus Yau Hang bertanya. Soal ini, memang bukannya tiada kemungkinan. Tecu rasa, seandainya mereka masih tinggal di kota Siong yang, sudah pasti Ti Tian Hua mengetahuinya, itu berarti ada dua kemungkinannya sekarang. Lim Giyok, coba kau katakan, dua kemungkinan apakah itu? Yang pertama adalah berusaha untuk menyelamatkan Ti Tian Hua, yang kedua adalah berusaha untuk melenyapkan diadari muka bumi, ini tergantung pada seberapa beratkah bobot Ti Tian Hua di dalam pandangan mereka. Kiyau Winio lantas berpaling ke arah Ouyang Siong, kemudian katanya pelan, Aku lihat, lebih baik kita tak usah mencampuri urusan ini lagi. Lalu menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu-satunya jalan yang paling bagus buat kita sekarang adalah mengambil langkah seribu, kita tak mampu melawan kepang, kita juga tak mampu melawan pay. Kau, ke arah manapun kita pergi, semuanya akan berakhir dengan kerugian di pihak kita, mau apa lagi? Ahm, benar juga perkataanmu, Ouyang Siong manggut-manggut. Sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Cus Yau Hong, kemudian melanjutkan, Lim Giyok, menurut pendapatmu, bagaimana kira kita untuk kabur dari sini? Peluangnya tidak terlalu besar, kini semua anggota Kek Pang yang berada di kantor cabang kota Siong yang telah mulai bergerak serta menjaga tempat-tempat yang penting di sepanjang jalan, di air pun ada penjagaan yang lebih ketat dari pihak Pekau, aku rasa tidak gampang untuk meloloskan diri dari sini. Lantas apakah kita harus duduk berpeluk tangan belakang sambil menunggu datangnya ajal selah Ouyang Siong? Cus Yau Hong, segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kecuali kalau kita bisa menyaruh diri sedemikian rupa sehingga tidak sampai dikenali mereka lagi katanya. Ouyang Siong termenung dan berpikir sejenak, kemudian bisiknya dengan murung, aku rasa peluang ini pun amat minim sekali. Aku mempunyai suatu ide yang sangat bagus, entah bisa dilaksanakan atau tidak kata Kyao Hwi Nio pula setelah termenung beberapa saat lamanya. Coba katakan, kita gunakan peti mati, asal bersembunyi di dalam peti mati sudah pasti mereka tak akan mengetahui diri kita. Mendengar perkataan tersebut tergerak hati Cus Yau Hong, tindakan tersebut memang suatu tindakan yang tepat. Bagaimanapun juga, mustahil orang Kaipang akan membongkar peti mati untuk diperiksa isinya. Berpendapat demikian, dia lantas berkata, membeli peti mati pun bukan sesuatu yang gampang, dan lagi harus ada keluarga yang mengikuti. Kita tak perlu membeli, tapi kita cari orang yang benar-benar sudah mati untuk bersembunyi bersama dalam satu peti mati, satu orang saja sudah cukup sementara dua orang lainnya bisa mencampurkan diri dalam rombongan keluarga yang sedang kematian tersebut. Cus Yau Hong segera berpikir, Care ini memang bagus sekali, tak nyana ia bisa berpikir sampai ke situ berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, tapi kita harus mencari dulu adakah orang yang mati beberapa hari ini, dan lagi harus dikubur dalam beberapa hari ini. Itu mah soal gampang kata Kya Wawinio, kota siang yang begini besar, masa kita tak akan menjumpai orang mati. Persoalannya sekarang adalah Kepang memiliki banyak matu-matu yang tersebar di dalam kota, bagaimana cara kita untuk menemukan orang mati di kota ini tanpa ditemukan oleh matu-matu Kepang, aku pikir persoalan ini bukan suatu persoalan yang gampang. Sekalipun harus menyerempet bahaya, hal ini ada harganya juga untuk dicoba. Kera ini memang sangat bagus kata Ouyang Siang puas, dewasa ini Kepang dan Pei Kau telah menyebarkan penjagaan yang ketat di daratan maupun perairan, bila kita ingin meninggalkan kota siang yang rasanya hanya Kera. Yang dikemukakan Hwi Nimao tersebut yang paling ada harapan untuk berhasil. Suhu, apakah kita tak akan menyelidiki dulu rahasia dari Tietian Hwa tanya Cu Siao Hong? Tiada kesempatan lagi untuk kita buat mengurusi persoalan itu, Tietian Hwa bukan manusia yang bisa dipercaya, kita pun tak sanggup melawan kekuatan Kepang dan Pei Kau, hanya ada satu jalan untuk kita sekarang, yakni cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Maksud Suhu, Lim Giyok Tukas Kyaung Hwi Niyok, menurut pendapatmu di antara kita bertiga siapakah yang harus pergi untuk mencari tahu keluarga mana yang sedang kematian anggota keluarganya? Cu Siao Hong segera tertawa geli. Tentu saja Tecu yang harus pergi jawabnya, aku sudah lama sekali tinggal di sini dan hafal pula dengan kota ini, tentu saja aku lebih gampang melaksanakan tugas ini daripada kalian. Kyaung Hwi Nimao berpaling dan memandang sekejap ke arah Ouyang Siong, ketika dilihatnya ia tidak memberikan reaksi apa-apa, segera katanya lebih jauh. Betul Lim Giyok Tukas ini memang seharusnya kau yang laksanakan, tapi kapan kah kau baru akan berangkat? Agaknya sekarang juga aku harus pergi. Lim Giyok, kalau begitu kau harus berhati-hati seru Kyaung Hwi Nimao kemudian. Baik, aku bisa berhati-hati, aku tak akan sampai menyusahkan Suhu maupun Kyaung Ciam Pua saat itulah. Ouyang Siong baru menghembuskan napas panjang, kemudian berkata, Lim Giyok apakah kau mempunyai keyakinan? Ada tugas sudah wajar kalau tecu yang melaksanakan, sekalipun tidak yakin juga harus dilaksanakan. Saudara Ouyang, tampaknya muridmu ini lumayan juga. Kyaung Ciam Pua terlalu memuji. Lim Giyok, mari akan kurubah sedikit wajahmu agar jangan sampai diketahui mereka. Cus Yau Hang tidak membantah, sambil manggut-manggut dia lantas mengikuti perempuan itu. Kyaung Winimar mengajak Cus Yau Hang memasuki sebuah ruangan, setelah menutup pintu dia lantas memeluk tubuh Cus Yau Hang dan menciuminya dengan penuh bernapsu, setelah itu ia baru turun tangan untuk menyarukan wajahnya. Ketika Cus Yau Hang muncul kembali dari dalam kamar, wajahnya sama sekali telah berubah, sekarang ia berbaju biru, berbadan seperti orang kaya, wajahnya yang putih kemerah-merahan itu sekarang telah berubah agak kekuning-kuningan sehingga sepintas lalu seperti orang yang telah berumur 30 tahunan. Sambil tertawa Kyaung Winio lantas berkata, Sekarang kau telah berubah menjadi seorang manusia yang lain, sekalipun Tau Cu dari kota Siang yang bertemu sendiri denganmu, belum tentu ia dapat mengenali dirimu lagi. Cus Yau Hang ikut tertawa. Kepandaian Kyaung Chiampu dalam ilmu menyaruh memang hebat sekali, tentu saja Bu Ampua percaya penuh dengan perkataanmu itu. Setelah memberi hormat, dia lantas memutar badan berlalu dari situ. Muridmu itu sungguh luar biasa, usianya masih begitu muda tapi memiliki ketenangan yang luar biasa, aaaai. Kalau dilihat dari sikapnya yang begitu hambar menghadapi soal memati hidup, serta kemampuannya untuk memberdakan mana yang serius mana yang tidak, sampai aku pun merasa kagum sekali. Betul sekali, sikapnya yang tenang dan sama sekali tidak gugup di dalam menghadapi bahaya betul-betul luar biasa sekali, sampai aku pun agak miring tiga bagian kepadanya. Jadi kau menaruh curiga kepadanya tanya Kyaung Hwi Nyo. Segala sesuatunya yang melewali kebiasaan, tentu saja pantas untuk dicurigai. Pandanganku justru jauh berbeda dengan pendapatmu itu. Maksudmu, ketika ia baru datang tempoh hari aku memang rada menaruh curiga kepadanya, tapi sekarang, aku merasa bahwa dia. Bagaimana tuh kaso yang siong? Aku rasa ia tidak pantas untuk dicurigai lagi. Kenapa? Bayangkan sendiri, kalau dia adalah orang yang dikirim kepang untuk menyelidiki kita, tadi kau tak akan berhasil untuk kabur pulang, jika dia mau menghianati kita, semestinya sudah dihianati sedari tadi-tadi, apa yang mesti ia tunggu sampai sekarang? Oh yang siong tidak berbicara, tapi dia lantas manggut-manggut tanda menyetujui pendapat tersebut. Sementara itu, Cu Xiaohang telah berjalan keluar meninggalkan Leong Xiang Pucheng, sepanjang dalam pengawasannya dia merasa ada banyak orang yang secara diam-diam telah mengurung tempat itu. Orang yang mengurung tempat itu tidak seluruhnya orang kepang, ini membuktikan bahwa ada kekuatan lain yang telah menggabungkan diri dengan perkumpulan kepang. Tapi pengepungan itu dilakukan dengan suatu sistem yang amat teratur dan sempurna, mereka semua berada puluhan kaki jauhnya dari sasaran, sehingga orang yang berada dalam toko kain Leong Xiang Pucheng sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dari sekian banyak orang ternyata tak seorang pun di antara mereka yang dikenali Cu Xiaohang. Dengan cepat Cu Xiaohang merasakan dirinya dikuntit orang, dengan cepat dia membelok ke dalam sebuah gang sempit. Orang itu adalah seorang pemuda berbaju hijau dan bertopi kecil, melihat Cu Xiaohang berbelok ke dalam. Sebuah gang sempit, dengan cepatnya ia menerjang ke depan. Cu Xiaohang segera menghimpun tenaga dalamnya dan melayang ke atas lalu melewati wung rumah orang, ia lihat orang itu dengan langkah cepat telah menerjang keluar dari gang sempit itu. Begitu meloloskan diri dari kejaran orang, Cu Xiaohang segera membalikan badan dan berjalan balik ke tempat semula, siapa sangka dua orang pengemis telah menghadang di mulut gang tersebut. Seorang pengemis berusia 40 tahunan mengawasi Cu Xiaohang beberapa kejap kemudian tegurnya. Sobat, apakah kau berasal dari Liong Siang Puceng benar Cu Xiaohang manggut-manggut? Kau ingin bertarung dengan kami di tengah jalan raya? Ataukah akan mengikuti kami untuk meninggalkan tempat ini? Aku akan mengikuti kalian berdua. Satu di depan yang lain di belakang, dengan cepat kedua orang pengemis itu menjepit Cu Xiaohang di tengah dan berjalan ke depan. Cu Xiaohang digusur menuju ke sebuah gedung tak jauh dari sana, tiba-tiba kedua orang pengemis itu turun tangan, satu di kiri yang lain di kanan segera mencengkeram untuk penuh Cu Xiaohang dan diseret masuk ke dalam ruangan besar. Cu Xiaohang tidak meronta, juga tidak melawan, ia membiarkan dirinya diseret masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Dalam ruangan itu berdiri tiga orang, Tanti Yang Kim, Pek BWS serta seorang pengemis tua berbadan kurus. Dari tiga orang yang ada, dua orang di antaranya adalah orang yang dikenal, ini membuat Cu Xiaohang merasa agak lega. Terdengar pengemis berusia setengah umur itu termenung sebentar, kemudian berkata, lapor Tiang Lo, bocah ini keluar dari Liong Siang Pucheng. Oh oh, apakah dia perintah Tanti Yang Kim? Kalian segera kembali ke posisinya masing-masing, Oh yang siang dan Kiao Winio amat licik dan banyak tipu muslihatnya, bila ada kesempatan mereka pasti akan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Dua orang pengemis itu segera melepaskan Cu Xiaohang dan membalikan badannya berlalu dari sana. Tanti Yang Kim memperharikan Cu Xiaohang sekejap kemudian pelan-pelan ia berkata, Katakanlah, siapa namamu Bo Am Puchu Xiaohang? Xiaohang, kau serapek, bewe tertegun.